Yang tidak lain adalah nisan tempat disemayangkannya Pangeran Handaya Ningrat dan istri tercintanya Rotno Pembayun Sementara satu buah yang ada di sebelahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra DMTV saat ini kita berada di makam dari Pangeran Handaya Ningrat Yang berada di Dusun Malangan, Desa Dukuh, Kapanewon, Banyudono, Kabupaten Boylali, Jawa Tengah Pangeran Handaya Ningrat adalah Kepala Tanah Perdekan Pengging Beliau memiliki istri dari Putri Brawijaya Pamungkas atau Brawijaya V Hasil dari perkawinan beliau menurunkan putra tiga orang Yaitu Ki Kebu Kangoro, Ki Kebu Kenongo, dan Ki Kebu Hamilur Makam disini yang merupakan makam keluarga Terdapat pasangan nisan Yang tidak lain adalah nisan tempat disemayangkannya Pangeran Handaya Ningrat Dan istri tercintanya Rokno Pembayun Sementara satu buah yang ada di sebelahnya Atau di sampingnya adalah Makam Kebu Hamilur Seperti apa Suasana sekelilingnya Simak dan ikuti terus videonya Sampai selesai Di Ageng Pengging Sepuh adalah guru Mahesha Jenar Perwira pasukan pengawal raja yang mendapat anugerah gelar Rangga Tohjaya Dan menjadi tokoh utama dalam buku Naga Sasra dan Sabu Inten karya SH Mintarja Sumber lain menyebutkan bahwa Ki Ageng Pengging Sepuh atau Pangeran Handaya Ningrat ini Memiliki lima anak yaitu Retno Pandan Kuning Retno Pandan Sari Kebu Kanigoro Kebu Kenongo Dan Kebu Sulastri Wikipedia menyebutkan nama asli Ki Ageng Pengging Sepuh adalah Syarif Muhammad Kebungsuan Putra Bungsu Syed Husin Jumatil Kubro Dengan Putri Jauhar dari Kerajaan Muarlama Malaysia Muhammad Kebungsuan Konon Pendiri Kerajaan Manguin Danau di Filipina Namun ada pula sumber yang menyebut nama aslinya adalah Jakasengara Pangeran Handaya Ningrat adalah kepala tanah bertikan pengging Dan dikenal sebagai Ki Ageng Pengging Sepuh setelah ia wafat Dan Ki Kebu Kenongo menggantikannya dengan julukan Ki Ageng Pengging Ki Ageng Pengging Sepuh gugur di tangan Sunan Ngudung Ayah Sunan Kudus pada perang antara Demak dan Majapahit Sunan Ngudung sendiri kemudian gugur oleh Atipati Terung Mungkin karena Ki Ageng Pengging Sepuh gugur terkena racun warangan keris Maka Mahaisa Jenar dikisahkan oleh SH Mintarja sebagai sosok yang kebal segala macam racun yang kuat sekalipun Itu karena ia telah mendapat saripati bisa ular gundala seta dari Ki Ageng Seta sahabatnya yang bisa menangkap petir Dua makam bersebelan adalah makam Ki Ageng Pengging Sepuh dan istrinya Retno Pembayun Satu lagi adalah makam Kebu Amiluhur Bungsu Ki Ageng yang tidak memiliki anak Tiga makam utama di area makam Ki Ageng Pengging Sepuh Boyolali ini tadinya berada di bawah pohon kepoh yang tinggi besar dan rindang Pohon yang tadinya sangat mengesankan itu konon telah berusia lebih dari 600 tahun Namun sekitar lima bulan lalu telah roboh dan menimpa sekitar tiga buah rumah di dekat makam Nah mitra DMTV demikian tentang kondisi makam dari Kanjeng Pangeran Andaya Ningrat Yang tadinya di bawah pohon yang sangat rendang yaitu pohon kepoh yang sudah berusia 600 tahun Namun kondisinya sekarang dalam kondisi sudah roboh dan inilah penampakan update dari makam Panggiran Andaya Ningrat Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari DMTV Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.